yo what's up guys welcome back to bmv place jadi pada video kali ini kita akan bermain game in korels dan hari ini kita akan mereview lokomotif unik dan aneh ya jadi ini adalah lokomotif cc305 sebenarnya udah banyak yang review ya teman-teman ya tapi gak apa-apa karena banyak yang request juga bang coba review lokomotif terunik terlucu tar aneh dipunyain korels bang oke hari ini kita akan review dan kita akan coba apakah lokomotif ini kuat untuk menarik rangkaian-rangkaian ya teman-teman ya jadi seperti biasa sebelum masuk ke dalam videonya bersihkan kalian sudah pencet tombol like subscribe bagi yang belum subscribe dan pencet tombol loncengnya bples juga mengecapkan terima kasih banyak buat para pelanggan channel yang tetap setia mendukung channel bmv place hingga bisa sebesar ini mantap jiwa oke btmv bples sebenarnya tadinya mau record ini ya cara dapetin ini tapi ternyata bples terlambat untuk merekodnya ya dan ya jadinya kita akan mereview lokomotif cc305 awas ada lokomotif terunik punya inkorel ya bujuk ini kuateng-ngateng sempit banget kayak gini oke hampir aja kita ketabrak ya oke oke yuk kita akan spawn dulu teman-teman untuk lokomotifnya kita akan spawn di rail 4 nah kita akan taruh disini adalah cc305 diesel hidrolik ya price nya 150 ribu mahal sekali ya oke terus kita spawn eksekutif eksekutif eh sekali-sekali kita gak pakai eksekutif boleh lah ya kita akan gunakan call card ya kita akan narik eh ini ini lalu ini apalagi ya kalau kartu aja ya semua ya nah kita spawn dan ini dia what key lokomotif apaan dikira lokomotif kursi hijau ya oke kursi hijau depannya dan ini mesin mobil ya mesin mobil V8 ini coy lihat itu ada kenal potnya gitu kocak ini mau ini apaan guys tolong guys jelaskan padaku guys lokomotif apaan guys tolong jelaskan padaku ini lokomotif apa guys oke kita mundur dulu eh udah kesambung ya oke udah kesambung ya ternyata ya oke oke fun fact fun fact sudah kesambung ya apakah bisa kita copot dulu kan aku mau ujite serang dulu guys bisa kita copot gak sih ini enggak bisa ya kopler gak bisa dicopot ya oke ini lokomotifnya agak unik kita akan review kursinya tuh kan kursinya mobil kan gue sudah bilang ini ini mesin mobil atau gak mesin bis ini ini unik loh mesinnya kayak gini loh yore lihat guys lokomotif apaan ini tolong tolong infokan ini ini baru lokomotif CC206 weh jangan jerempet wah lokomotif mahal ku diserempet teman-teman parah banget si wir wah diserempet kita guys ini tapi kuat kayaknya ya buat narik rangkaian babar anjang ya kita akan coba tarik dulu ya teman-teman ya kita akan majuin nah suara belnya katanya unik kita akan coba klik ya ampun telolet bikin mual di kira yang lagi viral di tiktok bang ini telolet asal genabrak lagi kan telolet yang bikin mual bang iya tapi kuat juga ya mesin bis narik keret berbong ya ini berapa ton ini kali di asli ya 45 45 45 kali 7 berapa ayoo ayoo yang pintar matematika pasti tau ya karena kalian hebat ya yuk kita akan coba tarik dan kita lihat keberapa kecepatan maksimumnya ya ini dari total 8 ya apakah bisa kobong gak tau ya aku cuma main ya jadi kita akan lihat kemampuannya dalam mengangkut ini wah hujan tiba-tiba ya hujan re oke kita coba nyalain lampunya nah lampunya aja kayak gini loh kayak lampu bis eh kaget gua ada keretan spawn tiba-tiba woi jangan nabrak jangan nabrak guru nabrak nah ini yang mau aku kasih tau ke kalian guys gimana cara dapatnya tapi sayangnya kita gak sempat buat itu ya ternyata eventnya sudah lewat ya yaudahlah gak apa-apa guys ya mohon maaf oh yo ini ini liverynya langka ini livery livery pecek nih selendang pecek guys tuh liat tuh walau panama c6 mungkin boleh kali ya kita berjurus di depan ya bentar guys kita akan coba ngeram eh ngeram seret dia langsung ngeram atau enggak oke ngeram ya kayak mobil ya wow oke ngeram 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 kita liat dulu masuk ke lo berapa oke aman ya gak ada yang disana ya soalnya aku paling gak suka tiba-tiba dia muncul disana ya yo rangkaian ku ngedrift guys guys rangkaian ku ngedrift guys yo ya aku pikir gak bisa nyanyi aku pikir gak bisa nyanyi ngangkut ini nyanyi ngangkut guys padahal seru loh lagi ngedrift ngedrift loh ini nyanyi ngangkut ya kau salif sama c6 tuh kata gua tuh wujud c6 nya rame banget bentar apakah bisa kita setting biar trend collision nya off gak bisa ya tetap collision nama ini ya yaelah bentar kita bisa hilangin atau gak gak bisa ya yaudah kita spawn ulang dah spawn ulang guys spawn ulang kita akan coba naik lagi jangan lupa subscribe bagian belum subscribe ya karena ini keren juga ya ternyata bisa narik kereta babaranjang yang isinya batu bara semua loh yore ini re nih liat nih lokomotif mesin mobil ya kalau menurut kalian kalau menurut kalian dijual di indonesia kira-kira kalian bakalan hunting gak guys tulis di kolom komentar ya misalnya ada di indonesia kan unik gitu ya lokomotif tapi wujudnya kayak begini gitu loh kayak apa cuma chassis ya misalnya kalian beli bis kan disitu tiba-tiba cuma chassis nya doang gitu oke kita akan lanjut terus wow ini hujan-hujan ya kita mengantar chassis ya oh biasa kalau driver-driver itu kan pakai helm ya oh ya katanya sinyal udah bisa diubah apakah benar apakah benar sinyal udah bisa diubah guys aku minta kesaksian dari kalian belum guys apakah benar sinyal udah bisa diubah karena aku kemana ada baca di komentar bang sinyal udah bisa diubah bang katanya katanya wah ada c6 kobong ya apakah benar sinyal udah bisa diubah coba kita lihat gak ada ininya belum bisa bang kayaknya belum oh siapa yang bilang kemarin bisa wah nabrak c6 ini ini kerasannya aja mobil guys jadi orang kita kerasan aja gak bakal denger guys kerasan mobil loh oh kita belok aja guys gak apa-apa nah biar tidak mengganggu c6 itu ya punten au 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 qq balapan sama c6 coy yuhuu yuk mas punten ha 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 gokil 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 keren 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 wih bujuk itu saputra oke kita belok belok disini aja wah ini jalurnya bisa balapan nih enggak deh enggak bisa nih ya balapan dua kereta gitu kan seru ya oke ini belok ya yoo ha 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 lokomotif paling unik sih guys ya rekor ini lokomotif unik ike ya harganya cuman 150 ribu ya udah kayak jualan aja ini he 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 teneng otet tenenetunenot oke sinyal masuk ya pengulang sinyal masuk ada juga wah sinyalnya tapi belum bisa diubah siapa yang kemarin bilang bang sinyalin koron udah bisa diubah bang siapa yang bilang gitu kemarin ayoloh ayoloh siapa yang bilang udah bisa kemarin aduh kembohong publik alam oke gak apa-apa kita lagi jadi cosplay bapak-bapak yang duduk di kursi hijau doang ya terus kontrolernya gimana kocak cuman kayak gini doang lo liat nih gak ada setir gak ada gigi ataupun kontrolernya cuman duduk disini wah kursi ajaib weh balapan sama c6 tuh balapan sama c6 tuh guys yoo balapan sama c6 oke kita nyalain klakson wah balapan sama c6 coy ya kita kesal sama c6 yoo yalah rangkaian kita berat rangkaian c6 kan gak ada tuh coba rangkaian tuh kata gue tuh oke ini kita bisa ngedrift deh disini bisa ngedrift gak sih bentar nanti kita coba ya stasiun apa nih guys wah ini ada bapak bapak utang tiket kok ada suara gino juga sih ini unik lo belnya guys ya kalau kalian mau pakai silahkan pakai ya kayaknya gratis deh gak tau juga dah kayaknya gratis ya ini palangnya kapan bisa dibuka ya rindu aku jadi petugas JPL gitu kan kalau kalian suka bunga subrek dan like ya jangan lupa nah ini lewatin jembatan yang ada airnya ya jembatan kalau gak ada air buat apa kocak oh mungkin ada jalanan di bawah iya bener 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 itu 98 gede banget 98 nya gede banget tolong tolong itu 98 dikondisikan bapak 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 kita belok pula guys jangan belok bahaya bahaya iya ampun kan anjrok peneh anjrok anjrok tuh kata gue anjrok anjrok guys rodanya anjrok jeblok jeblok rodanya kita anjrok teman-teman jemblok disini eh bisa eh bisa gak sih kita coba akalin dulu ya anjrok guys kopler dia pake gak bisa dilepas lagi wah bujuk tiba-tiba cainman bro itu cainman ngebut banget langsung stasiun yo ampun banting wessel ini pak masih bisa gak bener ini gak bener itu masing wah tuh liat roda kita berselip selip selip wah rodanya udah kepanasan itu guys wah datang itu yang baru tuh ya seneng banget tuh bisa belok tuh aku aku bilek nyantut di wesel re re hebat ente ya elah sedih aku re nyantut disini re rodaku selip guys lihat rodanya selip tuh ya aku udah berhenti pak bapak gak bisa jalan bapak disuruh jalan tiba-tiba nih lihat nih aku tarik nih tuh rodanya selip karena anjrok itu kopler gals lepas lagi alamak tuh anjrok itu wes nasib guys nasib rodanya cuman pas pas yaudahlah guys makasih udah menonton video sampai habis video episode yang sangat tidak terlalu bagus tapi makasih udah mau support dnvp sehingga bisa sebesar ini jangan lupa subscribe dan jaga tersehatan bye bye guys see you in the next video bye bye bye